Tandangan Kang Rupadi dengan seni budaya silat, Banten khususnya, terus banyak juga seni budaya seperti yang lain, mungkin yang import, karate, bla bla bla, dan mungkin dari Korea atau apapun, pandangan Kang Rupadi seperti apa? Terus seperti apa sih Kang Rupadi? Perhatian pemerintah selekon khususnya terhadap pesilat yang ada di IPSI ini, pandangan Kang Rupadi. Kang Rupadi akan tetap di posisi ini atau mungkin andaikan dicalonkan oleh yang di bawah-bawah ini untuk menjadi ketua atau mungkin ada arah ke sana Kang Rupadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Pulang. Kali ini Pak Blankon di suatu rahmi di salah satu tokoh masyarakat di kantornya yang bernyata di belakang Kaji. Sahabat dia tentunya sudah tidak asing lagi Kang Rupadi. Kebetulan kami Pak Tadi ajak ngobrol santai di samping kantor beliau. Sahabat juga sini agar tidak penasaran, langsung saja kita sama beliau. Selamat siang Kang Rupadi. Selamat siang Pak Blankon dari Lugas TV. Gimana kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, saya sudah chatting dari sekian lama baru sekarang dapat waktu dari Kang Rupadi. Kang Rupadi, langsung saja kita ngobrol santai saja di Cafe Hai di KJ. Kang Rupadi, kemarin kalau tidak salah ada pertandingan silat tradisional. Bisa dijelaskan Kang Rupadi ke sahabat Lugas TV? Kebetulan kalau tidak salah itu hari Sabtu ada event seni dan budaya. Dari tradisi menuju ke prestasi. Itu kita lakukan di Kecamatan Citangkil di bawah kepemimpinan Ketua Ancap Citangkil. Jadi kegiatan itu rutin setiap tahun harus ada karena untuk penjaringan putra-putri terbaik kota Cilgon yang kelak mewakili kecamatan, mewakili kota sampai ke tingkat provinsi dan insya Allah sampai ke tingkat nasional. Wah dari kegiatan kecil itu. Kang Rupadi, ngomong-ngomong di IPSI, di bidang apa? Ketuakah, kegienkah atau seperti apa? Kalau saat ini saya di IPSI sebagai ketua bidang prestasi dan promosi IPSI Kota Cilgon. Jadi kegiatan yang saya lakukan itu ya memang sudah berdasarkan struktur. Bahwasannya pembinaan-pembinaan untuk melakukan suatu proses terobosan-terobosan yang melahirkan atlet-atlet kita dari usia dini sampai ke usia dewasa itu ya harus melalui promosi. Kang Rupadi, ngomong-ngomong di jalur prestasi tentunya itu jalur yang sangat ada beban ya di pundak ya. Ngomong-ngomong soal prestasi emang sudah atas saja yang dicapai oleh anggota persilat? Persilat kita Kang Rupadi? Semenjak saya menjadi ketua IPSI bidang prestasi dan promosi Kota Cilgon di tahun 2022 itu kita dari IPSI menjadi juara umum kedua sebagai peraih emas terbanyak kedua setelah Tangerang kita dibawa Tangerang tapi itu semua kita raih melalui adik-adik kelahiran Cilgon. Kejuaraan tingkat? Tingkat kota, kota kabupaten. Berapa mas? Kita dapat enam, targetnya tujuh kita dapat enam. Jadi untuk 2022, untuk 2023 itu antar pelajar kita targetnya dua mas kita dapat satu. Masih wajar lah. Masih wajar. Kang Rupadi sebagai IPSI di bidang prestasi. Oke lah, artinya dapat emas itu sudah hal yang sangat luar biasa. Pandangan Kang Rupadi dengan seni budaya silat, Banten khususnya, terus banyak juga seni budaya seperti yang lain. Mungkin yang import, karate, blablabla, dan mungkin dari Korea atau apapun. Pandangan Kang Rupadi seperti apa? Supaya persilat Banten tetap eksis. Yang pertama, saya sebagai masyarakat yang memang lahir daripada IPSI ataupun pecah silat, tetap kita menghargai teman-teman kita yang memang mempunyai kebudayaan luar. Tapi selagi kebudayaan itu bersifat positif dan bisa membangun kota Cilgot, ya kita harus tetap bersinergi dan kita harus tetap dukung. Seperti itu, jangan sampai sesama organisasi itu jangan sampai saling menjatuhkan. Yang penting, organisasi itu positif dan bisa membangun kota Cilgot apapun bentuknya, mau tekmodo, mau karate, mau sumu, pokoknya tetap kita dukung. Tetap bersinergi? Tetap bersinergi. Tetap bersinergi. Walaupun tapi harus tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri? Ya. Kurang lebih begitu? Seperti itu. Kang Rupadi, ngomong-ngomong, IPSI, sudah berapa lama sih di IPSI? Kalau kita bisa lihat karirnya dari awal, Kang Rupadi. Saya sebagai ketua Peguron Padepokan Bandrong Daliran kurang lebih saya sekitar 4 sampai 5 tahun. Ya. Habis itu saya didukung oleh peguron-peguron yang ada di Kecamatan Purwakarta untuk menjadi ketua ANCAM. Kecamatan Purwakarta plus minusnya 1, 2 periode untuk ANCAM. Habis itu setelah itu, karena memang butuh terobosan-terobosan ke depan, mungkin karena faktor kedekatan dan komunikasi saya dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Cilgot, pegiat-pegiat bisnis atau para investor itu, saya ditunjuk oleh teman-teman atau dipilih oleh struktur jajaran IPSI sebagai ketua IPSI, Bidang prestasi dan promosi Kota Cilegon sampai dengan saat ini. Saat ini. Terus IPSI kan periode ini berapa tahun? 5 tahun? Ya, betul. Berarti nanti pemilihan yang baru akan terjadi lagi? Tidak lama lagi? Ini kebetulan kepemimpinan Pak Muharman Koto ini sudah periode yang kedua. Yang kedua ya? Dan insya Allah kalau tidak ada halangan itu nanti akan ada musjab di tahun 2025 awal. Itu untuk proses penggantian, pergantian ya bukan penggantian, pergantian ketua IPSI yang lama dengan ketua IPSI yang terpilih. Artinya tentu dengan pilihan ya? Sesuai dengan itu. Dan sesuai dengan mekanisme dan aturan IPSI. Yang pertama, untuk mencalonkan diri menjadi anggota ataupun ketua IPSI kota itu, yang pertama harus menjadi pengurus IPSI kota. Harus menjadi pengurus IPSI kota, yang pertama. Yang kedua harus mendapat dukungan dari penguruan-penguruan yang ada di wilayah kota Cilegon. Itu aja dulu. Kalau misalnya di antara dua itu tidak terpenuhi, ya jangan memaksakan diri untuk menjadi ketua IPSI. Begitu ya? Ataupun pernah menjadi ketua IPSI atau pengurus IPSI kota Cilegon pada periode sebelumnya. Itu sah. Itu sarat. Sah, sah, sah. Kang Rupaji, ngomong-ngomong untuk pilihan ke depan nih. Kang Rupaji akan tetap di posisi ini atau mungkin adekan dicalonkan oleh yang di bawah-bawah ini untuk menjadi ketua atau mungkin ada arah ke sana, Kang Rupaji? Kang Rupaji, kalau secara pribadi saya tidak mempunyai keinginan untuk menjadi ketua. Saya secara pribadi. Tapi kalau secara panggilan hati nurani organisasi dari dukungan dan doa daripada pengurus-pengurus IPSI wabil khusus ketua-ketua ancak, ya demi lestarinya seni dan budaya di kota Cilegon, ya saya harus pasang badan dan saya harus maju untuk menjadi ketua. Itu pun kalau diinginkan. Tapi kalau untuk pribadi saya mengangkat tangan harus mencalonkan, itu bukan tipe saya. Ini balik, ngomong-ngomong IPSI ini suatu wadah yang banyak menciptakan atlet tentunya. Itu apalagi di bidangnya Kang Rupaji, apalagi terbukti sudah bikin mas, 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 tentunya mengangkat nama baik Cilegon. Terus seperti apa sih Kang Rupaji? Perhatian pemerintah Cilegon khususnya terhadap pesilat yang ada di IPSI ini. Pandangan Kang Rupaji? Ya kita harus berbicara jujur dan harus berani menanggung resiko dengan apa yang saya ucapkan. Secara pribadi ataupun secara organisasi kami sebagai pengurus IPSI kota Cilegon yang pertama kami belum pernah diundang oleh pemerintah kota Cilegon untuk duduk bareng ngobrol. Harus dibawa kemana sih IPSI kota Cilegon ini? Kan seperti itu. Ya kami Pak Ketua, Pak Sekjen, Dewan Penasehan, Dewan Pembina belum. Misalnya ngobrol bareng dengan pemimpin yang saat ini nih, yuk coba pengurus-pengurus IPSI ini kita ngobrol seperti apa sih proses yang harus pemerintah berikan, pembinaan yang harus pemerintah jalankan untuk atlet-atlet IPSI kota Cilegon ini harus seperti apa. Sampai saat ini belum ada. Belum, bukan tidak. Belum. Belum. Walaupun sudah sumbangkan beberapa emas. Oh iya. Belum, Pak. Harapan Kang Rupaji seperti apa nanti? Nah ini kan mau pikir aja nih. Siapapun pemimpin Cilegon yang terpilih, harapannya seperti apa untuk kepada IPSI khususnya? Yang pertama, harapan itu bisa terlaksana, terrealisasikan apabila pemimpinnya emang ada kepedulian dan ada rasa memiliki. Kalau pemimpin itu tidak merasa memiliki dengan suatu organisasi atau yang dikatakan IPSI, ya nggak akan pernah harapan itu terrealisasi. Harapan saya ke depan, siapapun pemimpinnya, itu pemimpin yang harus peduli, pemimpin yang harus mampu mengayomi kepada semua organisasi-organisasi yang ada di kota Cilegon, yang memang bersifat positif, yang memang tujuannya membangun kota Cilegon, apapun bentuknya. Apalagi karena saya ini sebagai pengurus IPSI, ya minta perhatian terhadap pemerintah kota Cilegon gitu loh. Tolong perhatikan kami, kami ini garda terdepan loh dalam hal menjaga kondusivitas gitu loh. Dan kami sebagai orang IPSI belum pernah sampai saat ini pun minta proyek, belum pernah. Belum pernah. Ya sebesar itu golok deh tahun 2022 itu mutak anggaran kami sebagai pengurus IPSI dibantu oleh teman-teman yang cinta akan seni dan budaya. Itu tidak menggunakan APB sama sekali. Tidak menggunakan. Tidak menggunakan. Tidak menggunakan. Segitu besarnya dengan 7.000 pendekar dengan senjata-senjata yang memang sudah kita siapkan. Itu adalah bangganya kami sebagai seorang IPSI menyambut hari lahirnya kota Cilegon. Tidak menggunakan APBD. Tidak menggunakan APBD. Tidak. Tetap berjalan. Tetap berjalan dan ada historis sampai dengan saat ini gitu. Dan dua tahun ini dari 2022 kan kita mengalami ulang tahun atau lahirnya kota Cilegon dua kali. Dan kami tidak pernah disentil. Tidak kami tidak pernah dilibatkan sebagai seni budaya yang ada di kota Cilegon. Kan rasa kecewa itu ada. Tapi sebagai rakyat kecil ya kecewa saja yang ada gitu. Dan saya hanya sebatas kita bahwasannya kelak. Saya akan pilih pemimpin yang benar-benar mampu mengayomi masyarakat. Yang benar-benar mempunyai rasa tanggung jawab untuk seni dan budaya ataupun kelestarian budaya yang ada di kota Cilegon. Oke. Oke. Itu dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi perusahaan-perusahaan. Ini zona industri ya. Perusahaan yang ada di Cilegon, kota Baja ini. Seperti apa terhadap IPSI? Mungkin ada sumbangsi atau perhatiannya? Sebetulnya sangat mudah prosesnya. Kalau urusan industri, urusan perusahaan-perusahaan para investor yang ada pegiat usaha di kota Cilegon itu. Itu kan tinggal arahan dan instruksi dari pemerintah setempat saja. Bahwasannya seluruh pegiat bisnis yang ada di kawasan industri. Tolong peduli dan perhatikan seni dan budaya yang masing-masing ada di wilayahnya. Kan begitu? Misalnya di Kecamatan Purwakarta ada industri nya KSP yang dulu Kiev. Itu sudah sangat peduli. Terhadap yang ada di Kecamatan Purwakarta. Yang di Kecamatan Grogol. Kan masing-masing punya wilayah. Itu sangat mudah. Tinggal instruksikan dari pemerintah kota. Itu pasti akan dipatuhi. Tapi kan ini tidak ada. Sehingga timbulah teman-teman itu menggunakan proposal-proposal yang seperti seolah-olah organisasi ini mencari uang. Tapi kalau pemerintah peduli masing-masing wilayah saya rasa tidak akan pernah ada proposal yang keluar dari IPSI. Ataupun dari organisasi seni dan budaya. Seperti itu. Tinggal instruksi saja. Tinggal instruksi saja. Karena kan kita punya peraturan daerah. Peraturan daerah tanggal sekian. Dan hasilnya ditandatangani oleh blah-blah-blah bahwasannya seluruh pegiat bisnis di kota Celegon harus peduli terhadap seni dan budaya yang ada di kota Celegon. Dengan cara CSR-nya lah seperti apa. Tapi selama ini IPSI belum pernah. Belum pernah. Tapi dengan ketidakpernahan itu IPSI masih eksis. Masih eksis. Ya walaupun pernah digadang kadang ada IPSI ada yang lainnya. Sekarang. Dan tetap masih bisa sumbang emas. Iya dan masih tetap. Di akhir ini ada closing statement mungkin. Atau beginilah. Sebelum closing statement. Harapannya apa. Terhadap pemerintah. Siapapun nanti yang terpilih. Terus kehadap perusahaan-perusahaan yang ada di Celegon ini. Kemudiannya terhadap pencah silat ya. Atau di kemana IPSI. Terus pesan-pesannya buat semua anggota. Pesirat. Pesirat. Yang tergabung di dalam IPSI. Iya. Oke. Terima kasih Lukas TV. Yang pertama. Untuk pemerintah ya bawasannya. Siapapun kelak yang menjadi pemimpin kota Celegon. Itu adalah mutlak 100% orang tua kami sebagai masyarakat Celegon. Dan dia harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap seluruh masyarakat Celegon. Baik yang sehat ataupun yang sakit. Organisasi besar ataupun organisasi kecil. Itu harus tetap diperhatikan oleh pemerintah kota Celegon. Jangan bedakan warna merah kuning hijau. Tidak. Di dalam suatu proses pemerintahan kalau sudah menjadi pemimpin. Hilangkan warna itu. Bahwasannya semua masyarakat Celegon itu adalah anaknya. Yang mempunyai hak yang sama. Tidak boleh ada anak kandung. Tidak boleh ada anak tiri. Jangan perlakukan IPSI dengan sebelah kanannya. Yang pasti siapapun kelak pemerintahnya kami hanya di batas mengharapkan. Tolong perhatikan organisasi. Dan tolong jangan bentur-benturkan kami antar organisasi. Seperti itu. Untuk rekan-rekan pengurus IPSI dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kota. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kebersamaan. Bahwasannya ingat saudara-saudarku yang ada di IPSI kota Celegon. IPSI adalah bukan badan usaha ya. IPSI bukan badan usaha. Tapi IPSI adalah organisasi seni dan budaya wadah. Yang menuju ke prestasi. Dari tradisi menuju ke prestasi. Jadi jangan bawa-bawa IPSI untuk mencari uang. Jadi yang penting kita sebagai pengurus IPSI punya keikhlasan. Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya. Wabil khusus pencaksilat yang ada di kota Celegon. Sekali lagi kepada seluruh pengurus IPSI kota Celegon. Minta keikhlasannya saya sebagai ketua IPSI bidang prestasi. Untuk tetap eksis menjaga kelestarian seni dan budaya. Jangan kait-kaitkan usaha dengan organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kebersamaan demi kondusivitas kota Celegon. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Haji. Halo. Sahabat Dugas TV. Dimana pun anda berada. Sudah kita dengar obrol santai sore ini. Sahabat Dugas TV. Sehebat-hebat negara. Semaju-majunya negara. Jangan pernah kehilangan budayanya sendiri. Karena budaya adalah akar tunjang suatu pohon. Tidak kuat budayanya. Cenderung akan mudah. Roboh. Sebesar apapun pohon itu. Disini IPSI hadir untuk melatarikan budaya. Maka dari itu butuh perhatian siapapun pemimpin di negeri ini. Sampai jumpa di session yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Teh aku menarik meglio. Terima kasih telah menonton.